Hai olah geng welcome back to copy copy ala-ala suka-suka di copy copy ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kali ini tidak akan membuat kopi tapi akan sedikit membahas tentang dunia packnya kopi yang relate sama kesegarannya kopi nah saya kemarin beli ini nih ini dapat oleh-oleh salah satu kopi yang selalu ada di rumah adalah Quintinos roastingannya Quintinos lalu sekali lagi warkas dan kadang ya udah dua itu selebihnya kadang kayak seminggu mesti habis nah berhubung saya beli banyak si copy rasa mala ini sekalian aja mengulas tentang di luar kopi tapi dunia pack ke kopi 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 ala versi saya adalah pek itu sangat berpengaruh sekali terhadap mempertahankan kesegaran kopi yang bagus adalah menurut saya salah satu pek yang bagus adalah si Quintinos dia packnya tebel ada lubang si valvenya ini teknologi ini lalu ada aluminium jadi kalaupun rostednya misalkan dua minggu atau sebulan sebelumnya dia tetap akan stay fresh dia kalau ini dia pakai Oh Q fresh teknologinya jadi saya kenapa suka banget sama si ini walaupun seminggu dua minggu sebulan sebelumnya rostingannya tetap seger berbeda dengan si Ryan Ross si Ryan Ross ini roste packnya pakai teknologi palfe juga hanya saja dia terlalu tipis kalau menurut saya jadi kadang ada kebocoran halus di sisi-sisi sininya nih jadi bikin aroma kopi enggak stay longer alias cepet banget eh ininya pudarnya rasanya jadi kadang rostingannya kita dua minggu ketika dibuka kesegarannya sudah hilang ini salah satunya apalagi yang model kayak gini nah ini saya nggak buka-buka nih saya dapat oleh-oleh dari manggarai manual roasting kopi menggunakan kayu bakar dan bejana kayu kayak bejana tanah lihat saya belum saya nggak buka karena saya sayang banget mungkin dia bisa kriat rasa yang otentik banget tapi sayang packingnya diap dari plastik jadi udah dijamin aromanya udah udah nggak gitu seger gitu ya lalu work as juga oke untuk teknologi si peknya dia si peknya tebel saat tapi lebih tebel sih Quintinos tapi ini juga oke si work as si ini work as juga oke si peknya dia tebel dan kalau misalkan saya beli dua sebulan saya beli saya tanya work as roasting nya kapan baru seminggu saya beli lalu kemudian saya buka sebulan kemudian ketika dibuka aromanya masih 100% kalau menurut saya masih seger nah itu work as not cider saya nggak tahu kalau si Starbucks materialnya kan lebih tipis lagi dan biasanya kalau copy Starbucks itu saya mesti habis dalam waktu seminggu setelah dibuka memang mesti habis karena dia memang nggak dikondisikan untuk tikip terlalu lama jadi mesti langsung di habiskan lalu sih ini sih Oh ya ini sama nih teknologinya sih fine rose satu pakai aluminium foil satu lagi dia pakai aluminium foil berlapis ini ya berlapis kertas ini saya java java preener wine aromanya masih enak karena dia saya beli malah tanggal segini nih belum saya buka karena kalau typical wine saya keep lama dan belum dibuka dia aromanya stay aromanya stay tapi gak apa-apa sebenarnya kalau memang seperti itu tapi ada beberapa yang kayak manual kayak semi wash full wash dan natural tuh nggak bisa didiamkan terlalu lama teknologinya lalu apalagi ini ini ya saya dapat oleh-oleh juga di Bandung yang ini memang legend banget dan saya nggak pernah suka dengan kopi-kopi yang di packnya kayak gini entah kenapa orang sih pada suka ya anyway masalah selera kita nggak boleh menyalahkan selera orang masing-masing nah yang terbaru yang saya beli adalah si kopi rasa mala ini kelemahan dengan kopi rasa mala saya sih jujur aja ya yaitu peknya peknya dikurang-kurang berteknologi nggak ada valve-nya sama sekali makanya saya mesti menghabiskan semuanya ini dalam waktu dekat kalau nanti bisa berkurang kesegaran kesegarannya karena nggak ada teknologi yang nempel di sini lalu peknya pun dari plastik dan kertas kertas berlapis plastik nggak ada teknologi yang gimana pun tipis jadi memang mesti dihabiskan dalam waktu yang dekat nanti atau saya bagi-bagi kalau yang mau mention aja di YouTube saya bisa di atau di IG nanti saya bagi setelah tentunya setelah saya cicipin ya dan mungkin saya akan cicipin dalam waktu seminggu ini saya cicipin semuanya karena sinatural tinggal sedikit jadi teknologinya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan Kang Eeng sebagai pemilik kopi rasa mala sebisa mungkin teknologi peknya juga mesti mendukung supaya kualitas kopi tetap terjaga kayak si Quintinos ini Quintinos ini memang teknologinya bagus saya suka banget dari dulu memang dia nggak pernah berubah lebih baik menaikkan harga bagi dia daripada menurunkan kualitas speknya gitu karena menurut saya pek sangat penting apalagi bagi-bagi saya yang suka stok kopi cukup kayak setengah bulan sampai sebulan karena supaya bisa mengopi bervariasi di rumah bisa ngopi apa aja jadi saya mesti stok yang banyak nah stok itu yang harus didukung dengan teknologi packing tentunya tapi kalau packingnya kayak seperti ini saya mesti menghabiskan dalam waktu cepat itu apalagi nah itu sih so far teknologi packing sangat berpengaruh menurut saya ini ini apa ya Nah ini honey honey Oke lalu ini ini full wash mungkin ini ya kangeeng yang pakai mesin lalu ada lagi ini wine jadi ternyata saya beli banyak ada wine honey full wash sama ini semi wash Oke mungkin itu ya kangeeng jadi bahan pertimbangan dan masukan bagi saya selain semi manual yang mesti merata juga packnya kayaknya harus juga proper itu aja sih teknologi bukan teknologi sih packing packing yang yang sering saya dapatkan walaupun di beberapa negara di Jepang atau di di mana ya di Korea dia packnya pakai kertas dan pakai kertas selalu dengan roasting yang biasanya sih rata-rata house blend yang roastingannya dark jadi it's oke sebenarnya kalau dark tapi kalau kayak gini sayang sih sayang nanti aromanya bisa menghilang itu bahasan saya bukan tentang bagaimana menyeduh kopi tapi packnya seperti apa supaya kita semua sama-sama untung pembeli untung penjual untung dan kopi stifles itu aja sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciau